Halo Halo semua kembali lagi di channel gua seberus Vx21 kali ini gua akan bermain game ojol the game game ini menggambarkan tentang kita yang akan bekerja sebagai driver ojol nah game ini kalian bisa ini juga bisa download di playstore ya dengan gratis dan disini kita disuruh memilih untuk memilih karakter cuy karakter apa nih yang gua pilih laki-laki atau perempuan gua pilih laki-laki aja lah ya oke dan disini kita akan disuruh memilih perusahaan ada grab dan juga gocol kita akan memilih gocol ajalah ya karena grab itu kalau enggak salah perusahaan dari luar negeri cuy dari Singapura ya Oke ini masih loading wah disini ada tampilannya cuy Oke ini kita setting-setting dulu lah ya oke untuk kualitasnya kita kurangin ini juga jaraknya kita kurangin cuy ya Oke untuk kontrolernya kita besarin ya ini untuk ukurannya besarin dikit Oke nice untuk game ini mungkin akan banyak iklannya cuy kalian bisa lihat ya di sini aja di tampilan lobi utama aja udah ada iklan cuy iklan free fire Google Play itu ya langsung aja kita mulai cuy kalau ada iklan mungkin gua akan skip ya biar enggak keganggu kalian nontonnya gitu kan ya Oke ini lama banget nih ya loadingnya oke guys kita udah di dalam gamenya dari segi grafiknya ini cukup bagus ya di sekelas game Android ini ya oke di sini juga ada smartphone smartphone ini gunanya mungkin untuk nunggu orderan yang masukkan disini kita sebagai ini cuy ya sebagai ojek online jadi kita wajib mempunyai smartphone gitu banyak Oke guys ini bentar gua main menu dululah ya karena ini enggak enak cuy sensitivitasnya itu loh kayak seret gitu ya kurang licin bentar kali aja ada settingannya gitu kan ya kalau enggak ada sih ya udahlah harusnya settingannya ada sih cuy loh kok enggak ada ini ya cuma ada opacitinya cuy opacity itu ketebalan ini ya tombolnya gitu kan ya udah sudah kita mulai lagi aja ya game-nya Oke ini udah di dalam gamenya dan kita berada di depan rumah kita cuy ya kayaknya sih Bapak ini kita nyebutnya Bapak muliadi aja lah ya biar keren gitu kan ya karena karakter kita enggak punya nama cuy gue namain Bapak muliadi aja ya oke saat ini kita tinggal menunggu orderan yang masuk ya bentar nih agak lama ya cuy oke di sini udah ada yang pesan ojol guys ya ojek online bentar cuy kita lihat lokasinya ada dimana oke di map sudah sudah dikasih tahu ya lokasinya di mana kita akan keluar dulu ya dari kos-kosan kita ini kos-kosan atau kontrakan sih ya kalau begini sih kontrakannya karena kos-kosan itu enggak begini cuy kos-kosan tuh kayak gimana ya lebih kecil kalau nggak salah ya kos-kosan itu dan lebih murah cuy ya untuk tarif bulanannya beda dengan kontrakan kalau kontrakan itu besar dan juga lebih mahal untuk tarif perbulannya cuy Oke ini tempatnya nggak cukup jauh lah ya cukup dekat dengan lokasi gua saat ini ya dan ini kalian bisa lihat cuy ini sepeda motor gua limitnya cuma 40 doang cuy ya sangat lambat ya ini ini motor apa ini kok limitnya cuma 40 doangnya 40 km doang nggak tahu gua cuy ya dari bentuknya ya dari bentuknya dari belakang ini kayaknya yang mirip sogun cuy ya Oke nih kita udah nyampe di tempat Bapak Luqman ya cuy yang order tadi klik untuk memanggil Oke cuy Oke nih Bapak Luqman mau kemana ini ya mungkin Pak Luqman ini mau kerja kali ya karena ini pagi-pagi itu banyak Bapak Luqman gak ada yang nganterin atau mungkin nggak ada kendaraan cuy jadi Bapak Luqman memutuskan untuk order ojol ya bentar ini rame banget itu ya jalan rayanya Oh iya siapa yang disini kalau berangkat atau mungkin sekolah itu order ojol cuy karena ojol ini banyak sekali ya sekarang yang order gitu ya cukup banyak orang-orang sekolah orang-orang kerja cukup membantu ya untuk sehari-hari gitu banyak Oh ya ini ada lampu merah cuy kotrabah saja lah ya tapi jangan ditiru di kehidupan nyata ya karena kalian bisa kena tilang dan kena dendah oleh polisi cuy waduh ini macet banget ya ternyata lama juga cuy ya perjalanannya cukup jauh maksud saya ya cukup jauh waduh gua nabrak mobil siapa nih mobil orang cuy kalau kita nabrak itu mungkin nggak ada dendah ya di game ini atau enggak enggak rusak gitu banyak mobilnya waduh ini cukup jauh dia kantornya Bapak Luqman Oke habis ini udah nyampe guys Oke nice banget Oh ternyata Bapak Luqman kerja di ini ya di supermarket cuy wah ini tarifnya cuma 7000 padahal tadi jauh banget loh ternyata Bapak Luqman ini kerjanya di supermarket ya Oke ini gua manggal dulu lah ya di sini karena enggak ada orderan kita manggal dulu di sini sambil nunggu orderan cuy Oke ini mana nih ya kok enggak ada orderan sama sekali lama kali ini ya Oke kita akan bersabar dulu lah ya Oke ini udah ada yang order siapa nih yang order Agus guys yang order Bapak Agus Oke siap menuju lokasi Bapak Agus Oke nih kayaknya tempatnya Bapak Agus cukup jauh ya ini juga nih motornya sangat lambat kali limit 40 km loh ini kalau udah banyak uang gua akan beli motor baru ya guys ya ui ada bapak polisi Aduh gua nabrak mobilnya Bapak polisi cuy untung aja nggak ada tenda ya kalau naprak kendaraan orang lain di game ini kalau ada tenda bisa berapi nih ya apalagi nabrak mobil polisi masuk penjara cuy waduh tapi ya nggak mungkin sih kalau nabrak polisi langsung masuk penjara palingan ya terindak gitu doang sih ya dan juga Bapak gojol ini atau Bapak muliadi sudah punya simnya untuk berkendara ini cukup jauh juga ya ini tempat Bapak Agus Wih kok ada ini cuy ada gambar petir ini gambar apa nih maksudnya gunanya buat apa ini ya bentar ya Bapak Agus ini gua penasaran sekali Bapak Agus ini gambar petir ini buat apa ya Oh ini mungkin energi kita ya Oke langsung aja kita cabut nanti Bapak Agus marah-marah dan orderan kita bisa di-cancel cuy oke ini lampu merah buat robo saja lah ya nanti Bapak Agus marah-marah oke lampu merah cuy kita sekali-sekali harus mematuhi peraturan di game ini ya kita coba mengikuti aturan atau kalau lampu merah itu harus berhenti ya oke ini belum ikau oke udah ikau langsung aja kita menuju ke Bapak Agus oke Bapak Agus mohon maaf tunggu lama ya oke putar balik waduh kita diserempet mobil coy untung aja Bapak Agus kenapa-kenapa ya ini apa nih kok free-camera free-camera itu kamera ini ya kamera dekat gini cuy normal aja lah ya kameranya atau kamera jauh biar enak ya biar bisa memandangi pemandangan ada di sekitar kita ya kalau kamera dekat itu nggak bisa cuy oke di game ini juga ada ini ya tempat makan cuy ya kita coba nanti ajalah ya ternyata tempat Bapak Agus nggak begitu jauh ya dari dari lokasinya oke tarifnya 4000 terima kasih sudah order ya Bapak Agus ini kerja apa nih ya Bapak Agus ini mungkin sebagai ini cuy ya apoteker mungkin ya Oke kita mangkal disini dulu sambil nunggu orderan masuk wih ternyata bisa ini ya kita bisa keluar dari serta motor cuy ya gua kira keluarnya itu cuma bisa di kontraan di kontraan Bapak Mulyadi aja ya ternyata disini juga bisa oke nanti gua coba ini ya gua coba ke warung makan ya nanti guys kita nunggu orderan ini lama banget nih ya ada yang order ini padahal udah sore cuy kalau sore gini orang-orang kerja tuh biasanya pada pulang ya Oke ini ada yang yang order siapa nih yang order Ibu Mega Ibu Mega ya ini ya Oke kita terima guys orderannya waduh puter balik dulu cuy kita ternyata tadi bawah ya ini mapnya Oke kita puter balik dulu dan kita langsung menuju ke Ibu Mega Waduh untung aja nggak naprak cuy ya gua waduh gua naprak mobil orang guys oke habis ini kita akan belok kiri nampaknya rumahnya Bumega ini seperti kampung ya banyak pemukiman warga juga oke Bumega kita naik langsung kita berangkat ya Bumega Bumega ini mau kemana cuy ya suri-suri begini waduh salah jalan guys gua waduh naprak-naprak ini ya nampak nampak rumah orang waduh oke jalanan di sore hari ini makin ramai aja ya oke di bumeka ini ya udah dekat ya kemana nih ya bumeka ini Oh nampaknya bumeka ini kerja ya kerja dapat shift sore itu hanya Oh ya ini aplikasinya gua matiin ya karena kita mau makan dan juga isi bensin cuy okelah ini energi gua tinggal setengah ya Oh ya kita coba wih standing cuy kita cobain ya kita coba makan ini ya guys ini apa nih ada pecelili ya ntar cuy kita makan dulu ada air mineral pecelili dan juga apa nih satunya ya dan ikan bakar ya ini ikan bakar ini harganya paling mahal bentar cuy gua isi bensin dulu aja kali ya si bensin Oh ya ini gua off-in ya ini untuk biar nggak ada pangan lagi gua gua off-in biar kita ada yang order ya karena ini bensin dan juga energi gua itu separuh guys kita akan full in dulu layak bensin dan juga energi mungkin energi ini enggak boros sama sih yang boros ini cuy bensin cuy bentar-bentar ini gua ke rumah dulu ya ke kontrakan dulu di kontrakan ini juga ada gambar energi cuy kita coba misi energi di sini ya cuy apakah cepat atau enggak ya tadi makan itu juga nambah energi cuy tapi energinya tuh nambahnya dikit dan juga mahal ya pakai uang oke gua turun oh ya ini guys nambah energi ternyata ya tapi ini lama tuh ya kalau kalau gini kalau ngisi energinya gini enggak efektif sih ya lama soalnya guys nah kita isi bensin aja lah ya dan juga habis isi bensin kita coba mampir ke pecel lele tadi ya oke oke ini tempat bensinnya dimana ya pom bensinnya nih ya ini susah amat nih keluarnya guys waduh kita coba keliling-keliling dulu lah ya atau mungkin kita makan dulu aja kali ya karena lebih dekat cuy ini pom bensinnya gua nggak nemuin dimana letaknya kita akan coba makan dulu ya oke kita disini akan order apa ya ini air mineral sama pecel lele aja kali ya oke kalau ikan bakar tuh mahal cuy tak worth it ya Nah kan nambah energinya cuma sedikit oke bentar cuy kita nunggu orderan aja kali ya ini kalau kita cari ini pom bensinnya nggak akan nemuin cuy bentar bentar cuy bentar ya kita buat thumbnail dulu ya cuy dan sambil nunggu orderan yang masuk kalau kita ini ya kalau kita muter-muter itu percuma aja sih ya untuk cari pom bensin karena kalau kita muter-muter nanti juga bensinnya itu terkuras guys kita sambil sambil nunggu orderan masuk dan juga mencari pom bensin kita buat thumbnail dulu cuy oh ya ini di belakang gua ada bangunan apa nih ya bangunan tua cuy ini ini lama banget ya enggak ada yang order oke akhirnya ada yang order cuy ini yang order siapa nih Mbak Sari ini ya Oke siap meluncur Mbak Sari nih Wih tempatnya juga dekat amat nih ya mantep banget nih oke kita menuju ke lokasi sambil mencari pom bensin cuy oke loh anak kecil cuy gua kira udah dewasa gitu ya ternyata anak kecil ya ini pasti habis ini ya habis ke tempat kerjaan ibunya cuy ya minta uang jajan atau enggak gitu habis pulang sekolah ibunya itu ngelembur cuy ngelembur jadinya rumahnya itu cukup jauh ya ini jadi adik Sari ini ini dititipkan ke kantornya nah oke ini udah sampai ya adik Sari ini selamat istirahat ya karena kamu sudah mencari ilmu dari pagi sampai malam sekolah gitu kayaknya Oke oke mantap kita langsung kemana nih waduh di belakang ada orang cuy waduh nih pom becinya kok enggak nemu-nemu ini ya waduh nggak kelihatan Pak sorry Pak ya sorry sorry buru-buru ini cari pom bensin enggak nemu-nemu nih dari tadi ya yang banyak ini malah warung makan cuy banyak kali ini ya kita mangkal di sini aja lah ya kalau muter-muter tambah itu cuy ya tambah terkuras munculnya Oke ini kita mangkal di sini sambil nunggu orderan cuy Oke ini udah tayang order dan yang order ini bulan oke mbak bulan siap odiwi ke lokasi anda Oke bentar nih bentar nih lokasinya mana waduh putar balik cuy Oke kita putar balik dulu ini lokasinya nggak cukup jauh ya nggak cukup jauh alias cukup dekat ya dengan lokasi kita ini cuma lurus terus sampai mentok lalu belok kiri oke coy dekat amat ya Oke ini makbulan ayo makbulan ini nampaknya makbulan habis pulang kerja ya oke oke rumah ini juga tegak ya Waduh warna pra orang tuy tapi enggak papa sih karena di game ini enggak ada tenda ya rumahnya ini kabannya perumahan yang mungkin bukan kampung nih karena ini rumahnya besar-besar sekali cuy ya kita era sini wih ada pom bensin cuy nanti kita mampir ya ke pom bensin rumahnya bukan di sini ya kita udah keluar dari perumahan oke belok kiri tuh kok ketempat apa nih ya kayak tempat supermarket gini ya Mbakulan ini mungkin ini Mbakulan mau mampir dulu cuy ke supermarket kalau enggak itu ini supermarketnya punya sepupunya mbakulan ya Mbakulan ini mampir ke sepupunya biar kalau balik pulang itu bareng-bareng cuy karena mungkin kampungnya atau rumahnya itu gelap ya Mbakulan takut itu banyak oke di sini gua akan beli bensin dulu ya ke pom bensin ke pom bensin dulu guys waduh ini bukan pom bensin cuy ini pom ini ya oke lah nggak papa oke gua akan isi berapa liter ya ini mungkin 10.000 cukup kali ya 10.000 tuh berapa ya berapa liter guys sekitar tiga liter setengah ya karena ini harga per liternya itu 3000 cuy oke nice cukup dan ini kita dapat orderan dari Bapak siapa ini dari Bapak Andi Widaya ya oke langsung ke lokasi anda Pak Andi tunggu sebentar ya Pak Andi karena ini lokasi anda cukup tahu dari lokasi saya waduh ini sampai naprak mobil mobil orang cuy macet juga nih ya malam-malam jalan rayanya oke belok kiri waduh ini sampai keluar dari jalan raya juga gua belok tadi oke belok kanan ini nampaknya rumah Pak Andi tadi ya di rumah juga rumah atau perkampungan ini rumah aja layak karena ini rumahnya ini kayaknya mewah-mewah banget oke Bapak Andi silahkan naik Aduh ada tembok transparan cuy ini Bapak Andi malam-malam begini mau kemana ya mungkin Bapak Andi ini malam-malam begini Bapak Andi lapar cuy ya lapar kepingin ke restoran cuy ya Bapak Andi ini nggak mau order dari ini ya dari dari ini cuy dari gofood ya karena Pak Andi ini kepinginnya ke restoran ya mungkin oke hampir sampai ke lokasi Pak Andi ini jalan raya makin malam makin ramai cuy nah kan betul gua ya ini Pak Andi mampir ke restoran untuk makan ya cuy dia Pak Andi nggak mau ini nggak mau order makanan online atau order gofood buat ke rumahnya karena ini Pak Andi juga kepingin menikmati malam hari ya cuy malam hari untuk makan di restoran Oke kita mengkal di sini aja guys bentar-bentar di sini gelap banget cuy di samping kiri gua juga ada pom bensin ya Nah ini guys namanya pom bensin tadi kalau ngisi bensin tadi tuh bukan pom bensin ya pom ini itu ya oke kita mengkal di sini guys di energi ini ya di gambar petir ini kita mengkal sambil ngisi energi cuy berhubung energi cuy ini tinggal sedikit lagi gua mau satu kali lagi ya customer yang order cuy tapi dengan jarak yang cukup jauh Oke ini ada orderan tapi ini jaraknya deket cuy kita cancel aja ya mohon maaf banget ya yang order tadi karena gua nggak menerima sama orderan yang dekat untuk saat ini ya karena ini terakhir jadi gua butuh penumpang yang agak jauh cuy ntar ini kok nggak ada yang order ini ya karena mungkin habis gua cancel tadi Oke kalian bisa lihat ya energi gua bertambah sedikit cuy ini lumayan banget layak untuk customer terakhir kita yang cukup jauh jaraknya Oke ini ada yang order cuy siapa ini ya dengan Bapak Nurkolis Oke Bapak Nurkolis saya akan otw ke tempat Anda Oke tunggu sebentar ya Bapak Nurkolis ntar ini mapnya belum muncul Oke udah muncul nampaknya ini lokasi Bapak Nurkolis cukup jauh ya dari tempat saya dengan energi segini cukup layak untuk ke tempat Pak Nurkolis karena tadi juga udah ngisi sebentar energi ya nah kan ini udah mau nyampai eh belum cuy ternyata masih ada tikungan ya cukup jauh oke habis ini kita belok ke kiri malam-malam kini Bapak Nurkolis habis kemana cuy kalian ada yang tahu atau tidak nampaknya ini Bapak Nurkolis habis dari rumahnya atau mungkin mau kemana gitu ya nggak tahu juga nanti kita akan ke blog pasinya Bapak Nurkolis ya Wih Bapak Nurkolis ini jauh amatnya lokasinya oke ini malam-malam waktunya truk untuk keluar ya mengirim barang entah itu barang apa ya Waduh ini cowok banget ya lokasinya Bapak Nurkolis Bapak Mulyadi ini sudah narik dari pagi sampai malam begini ya tenaganya Bapak Mulyadi ini patut diapresiasi meskipun usianya tidak mudah Oke Oke ini hampir sampai ke lokasinya Bapak Nurkolis ya nampaknya ini Bapak Nurkolis ke rumahnya sepupunya guys Wih bukan ke rumahnya sepupunya kemana ini lagi weh kok kayak lapangan gitu cuy wah tuh nggak tahu lah ini ya perusahaan Bapak Nurkolis pokoknya ini sudah selesai ya gamenya masih menjadi misteri sih ada yang tahu nih Bapak Nurkolis ini ngapain ya malam-malam di tempat yang sepi lapangan gitu kan lihat seperti tempat lapangan gitu kan ya mungkin saja positif tinggi ngaca Bapak Nurkolis ini sedang COD cuy ya COD apa ya COD barang lah ya di Facebook gitu aja atau mungkin Pak Nurkolis ini ingin bertemu temannya cuy ya gua juga nggak tahu kalau kalian tahu komen dibawah cuy Oke untuk game gojek atau otol the game ini gua akan lanjutin di next episode ya cuy karena game ini sangat seru sekali untuk dimainkan dan ini ada inventory profil dan layanan ini banyak sekali yang belum gua mengerti dan mencari fitur-fitur yang belum gua tahu di next episode mencari apakah ini sepeda motornya bisa di upgrade atau tidak dan lain-lain Joe ya pokoknya di next episode itu akan grading mungkin sampai 100ribuan kali ya baru habis itu upgrade sepeda motor dan juga beli helm kalau bisa ya cuy karena helmnya tuh jelek banget cuy ya Oke guys untuk konten kali ini gitu aja mohon maaf apabila kalian kurang nyaman nonton video gua karena api gua patah-patah atau mungkin gameplay gua jelek jika kalian suka dengan video gua jangan lupa untuk klik tombol subscribe like comment dan share video ini ke teman kalian semoga kalian terhibur dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya let's go